Tidak boleh kita mengubah ciptaan Allah Tetapi apabila kita merubahnya sementara Dan dengan proses alami Ini boleh kita ubah dengan proses alami Oleh karena itu Seyusemin berpendapat Boleh menggunakan krim pemutih Kenapa beliau mengatakan Yang namanya krim pemutih Pertama sifatnya sementara Selama dia pakai itu putih terus Lebih cerah Tapi berhenti pakai balik lagi Itu pendapat Seyusemin Jadi dia boleh Dan ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah Karena sementara Dan ini diperkuat dengan ilmu kedokteran Yang namanya kulit Tidak akan bisa berubah warnanya Karena setiap kita ini Sudah lahir dengan pigment kulitnya Setiap kita sudah lahir dengan melanocit Sel yang menghasilkan melanin Warna kulit Kalau kita orang Indonesia Sawo matang Sel melanocitnya agak banyak Sehingga kita sawo matang Kalau yang sampai hitam legam Mohon maaf ya yang negro Itu melanocitnya banyak banget Dia menghasilkan melanin yang warna kulit Banyak sampai hitam legam Sedangkan orang Eropa Melanocitnya sedikit Sedikit banget Sehingga tidak ada warna kulit Jadi mereka bening-bening Kalau kita deketin itu malah ngeri gitu ya Merah-merah Bintik-bintik gitu Jadi kalau sel melanocit Tidak akan berubah Jumlahnya begitu Kalau ingin diubah Kayak Michael Jackson Itu dia operasi Diangkat semua sel melanocitnya Diangkat Jadi dia putih Nah selama tidak diangkat sel melanocitnya Mau diapakan juga warna kulitnya seperti itu Dan cara kerja dari krim pemutih Adalah membuat kulit menjadi sehat Dibuat sehat Dibuat lebih segar Sehingga tampak lebih segar Dan tampak lebih cerah Jadi sebenarnya lebih cerah Bukan lebih putih Dia hanya tampak lebih cerah Karena kalau putih hitam Tidak bisa diubah sama sekali Secara ilmu kedokteran Sudah tetap sel melanocit sesuai gennya Dia hanya lebih cerah Dan ketika krim pemutih tersebut Berhenti dipakai Balik lagi Makanya Syusimin mengatakan Boleh memakai krim pemutih Saya bacakan fatwanya Apabila dia memakai pemutih wajah Fi waktin muayyan Waktu sementara Terlebih Kalau dia cuci hilang Maka tidak apa-apa Katanya Syusimin Begitu juga dengan pendapat yang lain Itu dari Ibnul Jauzi Ada pun obat-obatan Yang bisa menghilangkan kalaf Menghilangkan binti-binti hitam Dan Membagus wajah Untuk suaminya Katanya Syusimin Tidak apa-apa Jadi boleh Dan termasuk ini juga Saya baca ada fatwa Ulama membolehkan Rebounding rambut Rebounding luruskan Ini boleh Kenapa? Karena rebounding Sifatnya sementara Dia lurus sementara Lama-lama-lama-lama-lama Keriting lagi Karena dia tidak tetap Dan ini tidak merupakan ciptaan Allah Dan yang paling penting Rebounding untuk suaminya Tetapi secara kesehatan Tidak disarankan Kenapa? Karena itu Merusak rambut sebenarnya Merusak rambut Memberikan panas Yang tinggi dan sebagainya Jadi ada Kaedah juga Jadi kalau dia hanya sementara Dan prosesnya alami Artinya Ya bertahap Tidak langsung Maka ini boleh Ini boleh Jadi dia pakai Krim Dia pakai sebulan Seminggu Barulah cerah wajahnya Bagus wajahnya Ini tidak apa-apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!